oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bapak ibu guru hebat jabar hebat malam ini kita akan menemukan agensi dan bapak dan cara menggunakan itu poin 7,5 ya oke untuk pengetahuan disampaikan oleh bapak ade yang bertindak dan sudah bapak ade disampaikan halo bu tuti ya oke selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kesempatan malam ini untuk sesi kedua tanggal 25 Mei 2019 sudah berkumpul disini ada pak subhan selaku presenter bunda tuti host dan saya sendiri sebagai moderator sebelum papan materi saya sampaikan dulu biodata dari pemateri pemateri malam ini adalah bapak subhan beliau seorang pegawai negeri sipil dengan nomor induk pegawai 194-03-1198-703-10 beliau pelahiran di Bugur 11 Maret 1964 mengajar seni rupa SMP negeri 14 depok bagi yang ingin mengetahui kelanjutan mengenai pasukan saya akan kunjungi blognya subhan depok wordpress.com materi yang akan disampaikan malam ini adalah media belajar menggunakan autoplay 30 menit ke depan dipersilakan Pak Subhan untuk menyampaikan paparan materinya terima kasih bangga Pak Subhan ya terima kasih Pakde Bapak Ibu mari sama-sama kita ikuti tayangan saya terima kasih suaranya agak deketan Pak maaf ya malam ini saya akan bagaimana cara menggunakan autoplay autoplay itu saya tayangan dulu ya saya share dulu bagaimana terlihat Bapak Ibu Pak Subhan maaf padanya kurang terdengar Pak Subhan oh iya bagaimana jelasnya tadi Ibu nah harus deketan Pak harus deketan Pak harus deket dengan mikrofon kayaknya ya sebelum kita mainkan autoplay terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus kita ketahui apa itu autoplay autoplay adalah aplikasi untuk kita membuat tampilan autoran presentasi yang di dalamnya terdapat tombol-tombol panggil yang berguna untuk menampilkan berbagai jenis file seperti video powerpoint excel word animasi gambar folder dan instalan aplikasi jadi apapun bisa kita tampilkan di autoplay yang semuanya kita ubah menjadi tombol-tombol pintas persiapan yang harus kita siapkan yang pertama Bapak Ibu harus punya aplikasi autoplay nanti akan saya share yang pertama diinstal dulu autoplay-nya dan crack-nya ya crack-nya itu supaya pulversi kemudian menyiapkan satu folder berisi file-pile file-pile yang akan kita tampilkan jadi nanti mau file video powerpoint pdf atau apapun kita taruh dulu dalam satu folder nih siapin aja yang mau kita tampilkan kemudian yang ketiga menjalankan aplikasi autoplaying lalu create a new project klik blank project lalu close jadi begitu kira-kira kemudian folder yang kita udah siapkan tadi kita copy ke mydokumen autoplay kita masukkan ke perut autoplay proyek myproyek CD root autoplay doc dipastikan disitu jadi kalau autoplay itu udah di install dia adanya di mydokumen ya kira-kira seperti itu nanti Pak Subban interrupsi mohon maaf kayaknya Pak Subban salah satu mic-nya dimatin deh biar gak feedback itu aja yang ini yang yang di hand nah oke 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 Pak Subban oke ya silahkan silahkan maaf Bapak Ibu saya memang sedang batuk berat ini tapi gak apa-apa namanya juga di rumah salah satu contoh karya apa itu namanya autoplay bisa dilihat disini selamat menikmati 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 Terima kasih. Ini yang dulu pernah saya buat, contoh lain misalnya kalau dalam pembelajaran itu dulu presentasi di kota Depok, misalnya seperti ini, contoh presentasi menggunakan autoplay, kayak gini. Terima kasih. 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 sebuah proyek, klik ya disini ini ada tulisan my proyek, bisa kita ganti bisa kita biarkan atau misalnya kita coba latihan latihan satu misalnya lalu kita klik blank proyek nah nanti muncul layar blank seperti ini ini kita beri background, boleh boleh juga kita kasih warna caranya gini, ini ada gambar, untuk masukkan gambar yang ini yang ini untuk tombol yang ini untuk text, yang ini untuk video yang ini untuk memanggil flash, dan seterusnya contohnya misalnya memanggil gambar dulu klik disini oh iya sebentar tadi saya bilang kita harus memasukkan folder yang kita siapkan ke dalam autoplay ini kita mesti keluar dulu klik exit ini ya, ini kita klik kanan kita copy copy nya kemana? ke my document copy ke my document auto autoplay di dalam my document itu ada autoplay double click lalu proyek lalu latihan ku latihan satu ya tadi ya latihan satu CD rod autoplay dock nah di dalamnya ada dock disitu kita paste klik kanan paste disitulah tempat file-file yang akan kita tampilkan di dalam autoplay kita lalu kita back bisa kita tahu adanya di dock ya kita back lagi autoplay ya kita back lagi CD rod nah ini yang tadi kita mainkan latihan satu layar ini coba kita beri background ya dengan gambar lah misalnya klik gambar sini lalu kita klik my document jangan lupa lari ke autoplay seperti yang tadi proyek latihan satu CD rod autoplay dock tayangan webeg nah ini ada background klik ok nah ini kita kecilkan dulu supaya nanti pas nah gini kita kecilkan lagi kita kecilkan lagi kita paskan sampai layarnya tertutup oleh background nah kira-kira kayak gitu untuk membuat judul kita klik ini ada new label object kita ketik aja atau di double klik misalnya menggambar 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 bentuk misalnya atau apa aja lah sesuai dengan kemauan kita warnanya karena backgroundnya biru ya carilah yang kontras dengan biru supaya terlihat oke misalnya kayak gini cepet aja ya kemudian kita mau bikin tombol nah tombol itu disini klik yang ini klik misalnya yang ini lalu oke kasih nama double klik caranya kita ketik sini ppt gambar bentuk lalu kita klik oke tulisannya kebesaran kita harus kecilkan klik font font misalnya 12 oke warnanya karena tadi tombolnya agak putih abu-abu ya kita warnanya yang gelap lah yang agak gelap nah seperti itu ini sudah jadi bisa kita duplikat klik kanan duplikat kita kebawakan double klik lagi kita ganti misalnya video video klik oke nah seperti itu nah dalam hal ini saya tidak banyak-banyak memberi contoh yang penting langkah-langkahnya sudah seperti itu nah kemudian ini kita double klik kemudian kita kasih attribute disini supaya nanti tombolnya itu kalau kita arahkan mouse dia bunyi klak klik klak klik klak klik ini jangan standar kita pilihnya custom pilihnya custom kita browse suaranya terserah nanti apa kemudian ini juga standar kita ganti jadi custom kita browse lalu kita oke disini kursornya mau berupa tangan ada uang media ada pensil macam-macam bisa kita pilih dalam hal ini saya pilih hand aja lalu kita klik oke sekarang yang video double click attribute kayak tadi standarnya kita ganti dengan custom ini juga kita ganti dengan custom suaranya apa jadi klak klik klak klik begitu biar kelihatan rame interaktif ini juga sama kita klik disini oke lalu kita klik oke kemudian ini harus kita kasih action jadi kalau nanti ini tombol kita klik langsung lari ke powerpoint gambar bentuk kalau yang ini kalau kita kasih action nanti akan lari ke video dan video akan terbuka saya double click lagi caranya ini ada quick action quick action nah ini masih non nah kalau powerpoint itu open document open document pilihnya nah kita cari mana file nya klik browse nah kita tadi my document autoplay jangan lupa tadi proyek latihan satu CD rod autoplay doc tayangan webek powerpoint nya ini dia menggambar bentuk oke kalau udah di oke kemudian video video musik itu double click dulu action nya dilihat quick action disini masih non kalau non nanti tombol itu kalau kita klik dia akan diem aja tapi kita kasih perlakuan non nya kita ubah menjadi play multimedia play multimedia browse cari videonya nah mana videonya ini dia cara install autoplay misalnya ini ya lalu kita klik oke kita klik oke anggap ini udah selesai kalau misalnya tombol pengen banyak apa terserah disini mau ada video ada animasi tinggal panggil panggil aja selanjutnya kita build disini ini ada kita build nah jangan burn burn data CD karena kalau burn data CD CD kosong harus ada di dalam CD ROM kita dalam hal ini kita hard drive folder sehingga kita nanti punya file folder klik disini lalu klik next disini autorannya jangan dihapus kita kasih di depannya misalnya gambar bentuk gambar bentuk autoran klik build ternyata tidak mau kenapa dia tidak mau ini mungkin oh iya betul pak betul jadi saya tidak kasih nama langsung autoran aja kita close dan inilah hasilnya ini nanti yang kita copy kita copy kita bagikan ke teman-teman atau kemana double click atau kita tayangkan di kelas nah kira-kira kayak gini saya klik ya powerpointnya langsung muncul sehingga kalau di kelas kita tinggal ini slide show nah kayak gini pengertian menggambar bentuk objek bentuk dasar aspek nah kalau ini mirip juga dengan autoplay tapi powerpoint yang menggunakan teknik slide master proporsi komposisi perspektif gelap terang karakter bayangan teknik alat langkah nah ini bisa nah kira-kira kayak gitu kalau itu kita keluar kita keluar lagi nah tadi ada video coba kita klik video main gak nih nah videonya harus open white saya kira itu dulu oh ini mau ya mungkin mau ini apa ya hilap ah as saya kira itu cukup tayangan dari saya mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah jelas semua silahkan saya serahkan ke Pak Ade ya ya terima kasih Pak Subhan yang sudah menampaikan para materinya materi yang cukup menarik, simpel, dan bisa diimplementasikan di pembelajaran di kelas ataupun di mana saja, bagi para peserta sesi ini yang memang mau ingin bertanya atau kurang jelas, kurang paham silahkan asumkan tangannya dulu atau bisa bertanya langsung ke Pak Subhan atau melalui chat silahkan Papan yang cukup menarik Pak Subhan mengenai autoply cukup simpel ya sangat dasar Pak kalau misalnya guru menguasai ini bagus banget ini gak susah gitu dan praktis bisa dipakai berkali-kali berulang-ulang di kelas dan bisa kita simpan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Rita gambar atau video itu dengan mudah kita membuatnya seperti itu ya Pak betul Bu betul sekali Bu ini kadang-kadang butuh waktu untuk mengeran dulu ya mengeran dulu videonya mengumpul-mumpulkan dulu sesuai materi iya betul kalau saya misalnya tadi menggambar bentuk kita bikin dulu powerpoint tentang gambar bentuk kita taruh itu dalam satu folder terus ada video yang ada hubungan dengan dengan gambar bentuk terus apalagi apalagi yang selalu mendukung powerpoint kita gitu Bu iya iya Pak sangat inspiratif nih Pak terima kasih atas informasinya Pak ya terima kasih Bu Rita nanti untuk kelanjutannya bisa lihat di blog saya nanti Bu akan bisa belajar sendiri dari rumah dan praktis ya Bu Rita ada di sekolah mana nih Bu Rita sama Pak di Bogor Pak oh orang Bogor juga dengan Pak Ade ketangga sama tiganya itu oh iya di tiga ya Pak Jejaran ya iya ya Pak Jejaran Pak oke terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya Pak Suman saya juga bertanya kalau boleh kira-kira aplikasi ini berat di laptop oh ringan sekali Pak ringan nanti bukan udah saya share semalam Pak ya belum saya download Pak oh iya jadi dia itu bisa di Windows 7 Windows Windows 8 Windows 10 gampang Pak ringan ringan enggak enggak berat oke baik silahkan yang mau bertanya silahkan ajukan langsung ke Pak Subhan dan sebutkan nama kemudian asal sekolah supaya lebih memperhatikan atau melalui chat terlalu diperhatikan Pak Subhan paling kali ada tambahan-tambahan lain supaya para penerbata lebih tertarik kepada out of play caranya Pak Subhan yang paling penting tujuan kita kan untuk mempengaruhi siswa ya atau kalau presentasi untuk mempengaruhi orang yang akan kita presentasikan tentunya backgroundnya harus dibuat sedemikian rupa jadi kalau bisa background udah disiapin tuh kayak Pak Ade tuh bikin template apa tuh player gitu ya nah pokoknya untuk di background kita ya kita desain sedemikian rupa sehingga nanti tombol-tombol kita taruh di tempat yang yang pas gitu supaya nanti orang lebih tertarik jadi jangan polos aja gitu kita kasih motif apa warna gradasi dan seterusnya supaya lebih menarik gitu itu yang yang paling penting di itu dulu di tombol tadi kemudian ada musik musik itu cari musik yang istilahnya bisa mendukung semangat siswa di dalam belajar jangan sampai di dalam presentasi pembelajaran musik-musik dangdut gitu musik instrumentalnya yang lembut kita siapin juga kita harus punya koleksi-koleksi itu kira-kira materi itu yang cocok musik apa yang yang istilahnya bisa mendukung kemudian gambar juga begitu flash animasi dan seterusnya juga kita cari yang semuanya mendukung ke situ jadi semuanya kita taruh di dalam satu kantong dan kalau bisa itu kita kasih nomor-nomor pak nomor satu ini video ini powerpoint jangan sampai ketukar karena kalau udah di dalam folder itu mirip-mirip jadi nanti tombolnya berurut ini dulu ini dulu ini dulu ini dulu dan seterusnya begitu persiapannya seperti itu kira-kira iya mas Subhan ya mas Subhan dengan dengan apa metode seperti ini apa papa pernah melakukan penelitian yang berpengaruh kepada nilai peserta didik yang signifikan gitu saya belum pernah melakukan penelitian tapi saya sih kalau di kelas ngajar ya itu aja pengaruhnya besar ke siswa itu mereka senang senang mengikuti belum pernah diukur gitu ya pak ya dengan metode seperti ini apakah nilai gitu ya atau kemampuan peserta didik itu meningkat dibandingkan dengan menggunakan metode yang lain misalkan pak kalau diteliti mungkin ya pasti ada pengaruh ya bu karena kalau kalau kita mengajar dengan speedol aja kan tidak tidak komunikatif tidak apa namanya tidak mudah menarik bagi siswa iya cuma kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu karena asyik kan melihat gambar-gambar jadi kadang-kadang suka fokus juga gitu dengan apa isi materi kita kan tampilannya bu kita kita klik-klik bu jadi setiap kita klik itu diam dia gambarnya nah kita kita jelaskan kita jelaskan gitu kayak tadi menggambar bentuk misalnya pengertian semuanya fokus ke situ kita klik misalnya pengertian menggambar bentuk semuanya siswa memperhatikan ke layar kemudian langkah-langkah menggambar contoh contoh-contoh disini untuk menunjukkan satu gambar itu ada apa di di setting waktu gak 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 di setting waktu jadi tergantung kita kan rupa tombol pengkliknya gitu ya iya mengkliknya gitu iya jadi di powerpoint ini bu dalamnya ada powerpoint ada ini tergantung kita maunya jadi terserah kita gitu iya kan kalau video kan kalau ini kan dia jalan terus gitu ya video kan bisa kita pause bu video bisa kita pause atau kita bisa putar ulang gitu ya itu kelebihan multimedia itu bisa dipakai berkali-kali bisa diputar ulang siswa yang lambat bisa maju ke depan bisa kita tayangin lagi tayangin lagi begitu kelebihan multimedia itu kayak gitu iya ya iya dan bisa kita putar di kelas yang lain di kelas yang lain tanpa kita harus cerita banyak-banyak gitu maaf banyak bertanya gak apa-apa malah seru pengen tahu gitu pengen iya mudah-mudahan bisa menerapkan gitu di pembelajaran materi saya gitu ya pak jadi autoplay ini untuk mempermanis materi ibu-ibu kan ngajar udah bagus tuh bu nah akan lebih bagus selalu kalau dikemas dengan tadi tuh tayangan-tayangannya jadi keren bu gitu jadi kadang-kadang nih orang ya kalau presentasi di dalam presentasi tuh banyak video apa dia nyari-nyari dulu dimana ya videonya ntar ntar ya ibu cari dulu ntar ya bapak cari dulu itu ya iya itu pak iya kayak gitu iya tapi kalau di autoplay itu mereka sudah kita taruh di dalam satu tombol-tombol bahkan ratusan foto itu kita taruh di dalam sebuah folder dan foldernya itu nanti tombolnya explore folder jadi ingat kalau tadi ya kalau powerpoint word excel pdf itu actionnya itu open document open document kalau ya open document kalau video musik itu play multimedia kalau apa itu tadi folder foto explore foto gitu jadi actionnya tinggal pilih aja itu jadi kita gak usah pinter-pinter skrip bahasa skrip visual basic gak usah karena udah instant banget ini hmm iya aduh jadi pengen nyoba nih ya ada tutorial bu udah saya buat dari tahun 2012 tuh di blog saya nanti saya kasih linknya ya boleh deh pak oke ya bu rita waktunya udah 21 menit sih maaf luar biasa bu rita semangat mudah-mudahan nanti coba untuk yang masih penasaran mengenai pembelajaran auto play 75 nanti bisa mengunjungi blog pak subhan network dot wordpress dot com silahkan pak subhan untuk menutup sesi ini ya bapak ibu yang saya hormati sekali lagi tayangan singkat saya ini mudah-mudahan bermanfaat kita yang sudah mampu mengajar dengan baik itu akan bagus sekali kalau dikemas materinya itu dalam bentuk tayangan-tayangan yang interaktif yang menarik bagi siswa yaitu salah satunya menggunakan auto play auto play adalah sebuah ibarat sebuah kantung orang mau minta apa minta video kita kasih video orang mau minta word kita kasih word orang mau minta powerpoint kita kasih powerpoint dan seterusnya saya kira itu pak adek terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bahkan aplos untuk narasumber kita papa subhan ya saya tepuk tangan ya yang meriah sekali saya tepuk tangan sendiri pak boleh keren 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 sekali ya alhamdulillah untuk selanjutnya bangga ibu tunti jadi waktu dan tepatnya dibersilakan oke terima kasih ada Pak Subhan yang sudah memberikan materinya malam ini dan sebuah ilmu baru bagi saya khususnya dan mudah-mudahan mungkin juga buat buru-buru hebat ini akan semakin lebih terinspirasi untuk meningkatkan jadi untuk materi ini pertanyaan juga sudah sudah tidak ada lagi yang bertanya untuk absennya silakan di sini presensi kehadiran saya selamat menikmati terima kasih